Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar sinetron ANTP Terpaksa menikahi tuan muda bertemu lagi dengan Bang Mimin ya Dimana Bang Mimin disini akan memberikan bocoran sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang pastinya ya guys Bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dimana Abimana yang begitu sangat terpukul sekali ya Dokter mengatakan hal yang sangat mengejutkan sekali Tentang kehamilan Kinanti kepada Abimana Yang mana di episode kali ini dimulai pada saat Kinanti yang akan meminum ramuan yang dibuat oleh Oma dan Bijumi itu Namun pada saat Kinanti mau meminum ramuan tersebut Kinanti malah mual-mual dan tidak jadi meminum ramuan tersebut ya Ternyata di dalam ramuan tersebut telah Anita campurkan racun Agar Kinanti keguguran Yang pastinya rencana Anita pun bakalan gagal lagi ya guys Dan dimana di adegan lainnya Mencoba menyeberang jalan namun dirinya di jamret oleh orang yang memakai motor Sehingga Kinanti terjatuh dan Abimana pun terkejut sekali ya melihat istrinya itu terjatuh Abimana pun bergegas menyem Mengangkat Kinanti dan mengendong Kinanti Membawa Kinanti ke rumah sakit ya Karena Abimana khawatir dengan kehamilan Kinanti itu Dan hal mengejutkan pun terjadi ya guys Pada saat Kinanti berada di rumah sakit Dokter mengatakan hal yang membuat Abimana begitu sangat sedih sekali Tentang kehamilan Kinanti itu ya Ternyata orang yang menjabret Kinanti itu adalah orang dari suruhan si Dharma ya Si Dharma telah kembali lagi dan Akan menghancurkan rumah tangga Abimana dan Kinanti lagi ya guys Sungguh jahat sekali si Dharma itu ya Kita selalu doakan saja semoga kehamilan Kinanti baik-baik saja ya Meskipun Kinanti tadi terjatuh Yang pastinya jika Kinanti keguguran Mama bakalan mogok nonton sinetron TMTM ya guys Abimana yang begitu sangat emosi sekali menelpon David ya Untuk mencari siapa sebenarnya jamberet tersebut David pun mengiakan ya guys Dan dimana di adegan lainnya Ternyata Amanda melamar kerjaan di tempat dimana Dharma menjadi manajer di perusahaan tersebut ya Dharma pun disitu akan berencana memanfaatkan Amanda Untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Sudirja Nah guys yang pastinya si Amanda bakalan menolak ya Karena dirinya telah berubah menjadi orang yang sangat baik Dan tidak mau membuat kejahatan lagi Namun sepertinya si Dharma disitu akan bersikeras Yang mencoba merayu Amanda untuk menjadi orang yang jahat lagi Dan benci kepada Abimana dan juga Kinanti Kita doakan saja ya guys Semoga semua kejahatan-kejahatan orang yang tidak menyukai rumah tangga Abimana itu Segera dibongkarkan ya Dan segera dimasukkan ke penjara Agar mereka mengetahui Hukum karma itu berlaku ya guys Kepada orang-orang yang jahat Dan dimana di adegan lainnya ya guys Ternyata si Anna disitu positif hamil Yang membuat Anita sangat bahagia sekali Karena dirinya bakalan mendapatkan warisan Atas nama cucunya itu ya Namun yang pastinya Anita tidak dapat warisan ya Karena dirinya belum menikah-menikah Sekarang dia berpacaran dengan si Kevin Yang hanya memanfaatkan uang dari Anita saja Nah guys itulah bocoran sinetron terpaksa menikahi tuan muda Yang pastinya bakalan semakin seru dan semakin menarik lagi Untuk kita saksikan Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru Seputar sinetron kesayangan anda Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya